Kita kembali lagi di OkeBos! Siapos! Tenang sekali pagi-pagi kita ketemu Amel Alfie. Bukan! Emangnya. Amel Alfie mah yang... Amel Alfie mah yang mon... Amel? Montok. Halo Amel Alfie yang DJ, maaf-maaf yang montok yang pernah digebet sama kamu ya Vicky ya. Tapi entar dulu Amel tuh sekarang ciri khasnya poninya udah hilang. Ya kemarin tuh Amel abis main film kak, terus kayak di filmnya emang perannya gak boleh pake poni. Jadi kayak lepas aja dulu. Tapi kamu kalo begini lebih dewasa ya lebih manis. Iya bener, Kak Vicky aku tuh tadi gak ngenalin sama sekali. Sombong, sombong. Kalau Emel bilang arahnya. Tadah. Biasanya bener ga? Bonggong banget gak mau ngenalin. Karena beda banget ah penampilannya dibandingin yang dulu gitu. Wah serius itu Amel Carla yang dulu gemuk gitu. Oh ini. Ini yang mau di ceritakan sama Amel. Amel Alvi lagi. Amel sama gue dulu. Pernah banget dia tuh di bully, di body shaming kayak begitu. Karena kan waktu kecilnya memang seperti yang Syilah bilang tadi kan. Mbak Pe waktu kecil kan maaf nih. Berisi banget. Ya kamu tuh dulu dari kecil dibilang, iya Amel gemuk, iya Amel ini sakit hati gak sih sebenernya. Apalagi kamu masih kecil waktu itu kan. Bener. Kalau pas masih kecil tuh sebenernya enggak kan. Namanya juga anak kecil ya. Iya kalau. Tapi penasaran nih. Aku pengen ngeliat Amel yang dulu itu kayak apa ya. Amel yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu dibully sekarang. Disayang. Disayang. Oh disayang. Kita lihat foto-foto Amel Carla waktu dulu. Looking visual. Tapi buat Amel. Waktu kecil kan memang kalau anak kecil kan dibully di apa. Namanya anak kecil. Tapi kamu udah mulai merasa kesel. Mulai merasa berasa di hati kamu itu saat kamu usia berapa. Sebenernya pas 10 tahun tuh mulai dibullynya sih Kak. Kan waktu itu social media udah mulai ada tuh. Di jaman kita masih pakai blackberry. Iya gak sih. Bebe. Masih pakai bebe tuh udah mulai ada twitter segala macem. Terus kayak jadi orang udah mulai ngebully-bully gitu-gitulah. Semuanya gak semuanya body shaming. Cuman kan kayak kalau dibully kebaca kan agak sakit gak sih. Tapi kamu suka curhat sama mama atau gimana sih? Selalu curhatnya tuh kalau gak sama ibu. Karena kan Amel juga kebetulan punya dua kakak kan. Kamu punya dua kakak. Punya dua kakak. Kamu cerita sama kakak. Jadi kayak curhatnya ke kakak juga. Dan juga Amel tuh pernah di vlognya Amel sampai nangis. Nangis dia tuh mengungkapkan isi hatinya. Looking to visual. Tiba-tiba keluarin air mata. Soalnya sedih banget gak sih? Engga sih. Biasa aja sebenernya. Cuman karena topiknya tuh lagi ngomongin tentang body image kan. Terus kayak feel very close aja. Makanya kayak hmm. Tapi Amel katanya aku pernah baca Amel pernah sakit hati banget. Sama salah satu ada cuitan di twitter tahun 2011 ya. Jadi di twitter orangnya bilang kayak gini. Ih Amel Carla tuh ya kalo gue ketemu. Eh ngeselin banget ya. Gue kalo ketemu anaknya pengen gue injek palanya. Kayak gitu. Hah di twitter ngomong gitu. Di twitter ngomong gitu. Terus waktu itu kan Amel cuma punya twitter aja. Akhirnya ibu yang liat ibu yang bales. Ibu yang bales. Maksud kamu apa gitu lah. Jaman-jaman drama twitter. Iya pasti ibu kita gak belain kita. Bener. Wajar dong. Terus orangnya bilang maaf tante aku gak bermaksud. Aku pikir kalo ngatain artis bisa jadi artis gitu. Bisa masuk TV maksudnya gini. Nah itu pemikiran yang salah. Oh ternyata orang tuh banyak yang ngebully juga karena pengen. Metop. Iya. Nah itu sebenernya edukasi ya. Buat para netizen-netizen Indonesia jangan kalian berpikir. Kalian tuh cari panggung gara-gara mau ngatain-ngatain orang. Akhirnya nanti kalian jadi tersorot. Jangan. Justru sekarang inget. Jarimu harimaumu. Bener. Kalo kamu bisa mengatain-ngatain orang. Di twitter. Di instagram. Kalian bisa diciduk oleh polisi. Bener. Bener banget. Karena kan sekarang UU ITE nya lagi kuat banget kan. Gitu. Kalo zaman dulu kan ya. Ya udah. Ingat itu melanggar undang-undang ITE. Udah apal. Ini tau undang-undang sering ditangkep. Pasal satu apa tuh pak? Pasal satu. Pasal dua tujuh. Undang-undang ITE tuh banyak menceritakan tentang. Hal kebebasan juga untuk bersosial media. Tapi dengan cara ya ada batasan-batasan tertentu. Bener. Jangan melakukan hal seperti itu. Nah Vicky ini dia memang jurusannya di hukum. Bukan jurusan hukum. Jurusannya di hukum. Di hukum. Wek. Pak Mel juga. Fakultas hukum ya. Aku 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 aku. Oh kamu fakultas hukum. Fakultas hukum. Di mana Mel? Di UI. Di Indonesia. Kamu pinter di UI. Tapi belum pernah di hukum kan? Semester. Semester 2 baru mau semester. Oh berarti masih belajar PIH pengantar ilmu hukum. Udah lewat itu kemarin. Semester 1 kemarin kan? Iya. Emang Kak Vicky tuh. Emang Kak Vicky tuh. Nanti bentar lagi kamu PHI gitu. Iya tau Kak. Kak Vicky bener banget. Bener banget. Kamu PHK loh. Emang aku penasaran sebenernya tuh Kak Vicky kuliahnya dimana. Iya mulai tertarik iya. Jawab pak. Tapi bener loh kadang. Bener ya. Cewek itu seneng sama cowok yang smart. Bener gak? Tapi lu tuh keliatan loh. Di acara Oke Bos. Di acara podcastnya Rans kita ngobrol. Lu tuh intelektualnya tuh keliatan smart. Tapi bener-bener. Enggak Bos. Aku gak punya kepintaran. Tapi. Buat apa ilmu yang kita banggakan. Kalau tidak memiliki akhlak yang cukup baik. Mantap. Tapi lu ilmu ada. Insya Allah mah ada Bos. Tapi gak pede sama akhlak doang. Iya bener. Ada akhlak yang lebih marah. Tapi Vicky ini. Ini katanya. Aku ngomong kayak gitu. Karena Amel Karna itu suka sama cowok yang pinter. Bener. Jadi buat Amel ini. Mendingan ganteng atau pinter. Jangan liat ke mama dong. Mama juga gak marah. Gila tuh liat ke mamanya. Mama. Sehat ma. Hei hei. Gapain. Sehat ma. Sehat kalau sakit di rumah sakit. Lu gak usah catur. Orang gak boleh sopan. Amel itu lagi dengan apa sih. Gimana Amel? Suka cowok yang ganteng atau cowok yang pinter? Eh gak milih-milih lah. Maksudnya tapi kayak. Harus milih. Tapi kalau orang ada. Gak. Maksudnya pinter tuh gak harus yang kayak. Oh jenius gitu. Engga. Maksudnya kayak at least dia tau beberapa hal. Aja tuh kayak keren gak sih. Amel udah punya pacar belum? Belum. Bener. Masa bohong. Ah mama nya kali. Gak beneran gak. Katanya lagi deket sama Ujang Ronda. Gak beneran. Ujang Ronda. Tau hebat. Yang suka Ronda. Gak beneran. Gak kan denger-denger aja kata. Aan katanya Aan. Aan sama aku. Aan story. Katanya Amel banyak yang naksir. Iya Ujang Ronda salah satunya sih. Gak bener. Gak bener. Gak bener. Emang ada nama. Maaf ya. Ada Ujang Ronda itu. Dia sering jaga keamanan. Yang jaga rumahnya si Anstori naksir sama dia, yang jaga gerbang, ya wajar lah nanti. Tapi kamu belum punya pacar? Nggak punya, belum punya. Udah, kalau salam sama Ujang Ronda mau disalamin? Boleh, boleh, halo Mas Ujang Ronda. Assalamualaikum. Bagus tau, menghargai orang yang suka itu bagus. Iya, aku juga menghargai, tapi ibu tau yang suka sama ibu siapa. Iya tau sih, tapi masalahnya yang sukanya itu aku bingung. Kadang ada, kadang hilang. Minta kejelasan, perempuan itu minta kejelasan. Syilah, kamu bisa merasakan angin saat meniup kamu. Iya. Tapi kamu bisa melihat angin? Enggak. Cinta itu enggak perlu dicari dengan mata, tapi dirasakan dengan hati kita. Oh, iya. Kalau yang naksir sama Amel Carla itu Ujang Ronda. Kalau Vicky Ujang Cikarang. Amel ini kan dibully saat dia sudah jadi artis. Karena dari kecil, dari kecil dia sudah jadi artis. Iya dong. Sampai besar dia tetap jadi artis. Nah, bayangin aja. Iya. Sekarang bahkan orang yang belum jadi artis. Ini termasuk salah satunya itu banyak banget anak-anak artis. Anak-anak artis kan mereka bukan artis. Tapi karena anak artis banyak juga yang dibully sama netizen. Wow. Looking to visual. Oh my god. Abos kan juga memiliki putra. Kalau Abos menghadapi dalam situasi ini. Ya, putra Abos yang tidak tahu papa dibully. Apa yang mau Abos sampaikan sama netizen? Ya kalau aku sih akan menyampaikannya juga mungkin dengan bahasa yang tidak akan aku serang balik lagi. Karena buat aku, buat apa kita berantem sama angin. Tapi aku akan mengajarkan supaya mental anakku, Rafata nanti dia akan lebih kuat. Jadi aku akan menjelaskan semuanya. Ini kalau begini kamu kan dilahirkan sebagai anaknya papa. Papa itu dulu memang public figure. Papa pun ya sebagai public figure ya pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi juga papa juga selalu setelah itu memperbaiki. Jadi apapun yang terjadi sama papa kamu harus mengerti. Dan kamu harus tahu mental kamu harus kuat. Karena kamu dilahirkan sebagai anak papa. Aku akan kasih pengertian. Dan kasih pengertian sama anak-anak kita bahwa kalau kamu dibully ya kamu jangan bales. Kamu diemin aja lah. Seperti katanya Vicky Prasetyo bahwa kita punya dua tangan. Tapi kita. Tidak mampu. Menutupi. Mulut jutaan orang yang membicarakan dan menghujat kita. Tapi. Cukup menutup dua telinga kita. Agar kita fokus dan terus berjalan dengan cita-cita kita. Mantap. Dan ingat. Buat semua nih PJN atau siapapun. Tuhan sudah menciptakan kalian jari-jari yang indah. Gunakanlah untuk hal yang baik dan bukan untuk menghujat antara sesama. Itu dia. Buat semua. Buat semua. Suju banget sama Vicky hari ini. Jangan kak. Om, om. 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 Tadi kan kita udah bicara sama Amel. Dari kecil Amel sudah merasakan dibully. Bully. Dan dia artis. Nah ini juga ada bintang tamu satunya lagi. Ini juga dia dari kecil. Pernah jadi. Waktu itu tiba-tiba viral. Suaranya bagus. Jadi artis. Artis cilik lagi. Dari artis cilik sampai sekarang. Dia alhamdulillah baru saja menikah. Tapi dia masih usianya se Amel. Bener banget. Yang kagimana. Dan sekarang dia mendapatkan pasangan yang usianya di atas dia lima tahun lah kurang lebih. Dibully sama netizen. Jahat. Kita akan dengarkan isi hati dari bintang tamu kita. Kita akan panggungkan. Ini dia. Setelah satu unit lebih. Oke bos. See ya bos.